Tim Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung menangkap dua buronan kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Dua buronan ini terlibat kasus korupsi yang berbeda. Tim Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung menangkap buronan berinisial SHP yang tersangkut kasus korupsi penjualan aset perumpulok Mojokerto pada 2017 yang merugikan negara sebesar 1,7 miliar rupiah. Sementara Jumat pagi, Kejaksaan menangkap mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2004-2009. Musmulyadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Musmulyadi sudah enam tahun menjadi buronan dalam kasus korupsi anggaran perjalanan dinasti PRD Kutai Kartanegara senilai 2,9 miliar rupiah. Dua buronan ini langsung dijebloskan ke rumah tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Terhadap seorang buronan, yang pertama yaitu atas nama inisial SHP. Yang bersangkutan sudah diamankan pada hari Kamis kemarin, tanggal 21 Maret, yang pada pukul 20.40 di Desa Bojong Manjak, Bandung, Jawa Barat. Kita juga telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan atas nama Musmulyadi bin Haji Jamari. Yang bersangkutan adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2009.